Intro Bagi seseorang dunia ini sunyi, membosankan, dan hampa. Bagi seorang lain, dunia yang sama ini tampak kaya, menarik, dan penuh makna. Mata yang memandang sudah biasa. Mata yang melihat itulah yang langka. Bagaimana kita menempatkan diri untuk menerima sangatlah menentukan. Anda tidak pernah dapat melihat matahari terbit dengan memandang ke barat. Pilihannya terserah Anda. Jika Anda memandang hidup ke arah yang salah, selalu ada alasan untuk khawatir. Hal yang sama juga berlaku dengan uang 100 ribu rupiah. Tampak begitu besar ketika kita di gereja. Dan begitu kecil ketika kita belajar di supermarket. Apa yang Anda lihat bergantung terutama pada apa yang Anda cari. Ada orang yang mengeluh karena mawar berduri. Duri sebaliknya, bersyukurlah bahwa duri mempunyai mawar. Tempatkan diri Anda untuk menerima, bukan menolak. Bagaimana Anda melihat segalanya di luar Anda bergantung pada bagaimana segalanya di dalam diri Anda. Fakta apapun yang memandang kita tidaklah sepenting sikap kita terhadapnya. Karena sikap menentukan seseorang itu sukses atau gagal. Jangan berdoa meminta hujan jika Anda mengeluh tentang lumpur. Anda dan saya tidak melihat segalanya sebagaimana adanya. Kita melihat segalanya sebagaimana kita adanya. Kembangkan pendekatan pemburu. Pandangan bahwa kemanapun Anda pergi, selalu ada ide yang menunggu untuk ditemukan. Ketika Anda berada di posisi yang tepat, peluang hadir dengan sendirinya. Peluang dapat jatuh ke pangkuan Anda jika Anda mempunyai pangkuan tempat peluang itu jatuh. Peluang dapat lolos jika Anda mengadakan siaran ketika Anda seharusnya mendengarkan. Ketika peluang mengetuk, ada orang yang keberatan akan interupsi tersebut. Salah satu dari kebenaran terbesar dan paling menyenangkan adalah bahwa ketika satu pintu terbuka, satu pintu lain tertutup. Tetapi seringkali kita melihat begitu lama dan dengan menyesal pada pintu yang tertutup. Sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka bagi kita. Lihatlah sukses di mana orang lain hanya melihat kegagalan. Harapkanlah sesuatu yang baik untuk terjadi. Harapan itu akan memberi energi pada impian Anda. Dan memberi momentum pada impian tersebut. Anda akan memperoleh keuntungan dengan mengerjakan segalanya sebelum segalanya itu perlu dikerjakan. Yaitu menempatkan diri Anda di depan. Anda akan menikmati sukses terus-menerus ketika Anda mengadakan perjalanan di depan kerumunan. Saya percaya salah satu keuntungan utama dari membaca buku-buku bagus adalah buku-buku tersebut dapat mengajarkan kita bagaimana berespon terhadap banyak tantangan dan peluang di dalam hidup. Informasi yang bagus dapat membawa Anda untuk menggali sumur sebelum Anda haus dan menanam benih sebelum Anda lapar. Kesulitan dengan masa depan bagi kebanyakan orang adalah masa depan itu tiba sebelum mereka siap untuk itu. Menempatkan diri Anda untuk menerima menyebabkan Anda siap. Apakah Anda siap? Anda akan mendapatkan bahwa hidup berespon terhadap harapan Anda. Kita pergi ke mana visi kita berada. Hidup terutama adalah masalah harapan. Terima kasih telah menonton!